Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone How are you today? Hopefully you are fine at home By the way, today we gonna learn about family 3 Family 3 Okay, so before we start our lesson today Missy would like to show you Apa-apa saja yang akan kita pelajari hari ini The first is Family members Family members Okay And the second is Family 3 Family 3 And the third is Possessive pronoun Possessive pronoun Now we will talk about family members Family members So, Missy would like to ask you Can you mention your family members at home? Please tell me That's great Ada father Biasanya yang di rumah ada father Mother And then Brother Sister Etc Now, let's discuss it Satu per satu Okay 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 Now, we will learn about family members Family members Family members Untuk slide-slide berikut ini Missy harap kalian mencatat ya Dan ketika kalian tidak mengetahui artinya Kalian bisa mengartikan secara mandiri di rumah Okay? Untuk family members Untuk family members Yang pasti di tingkatan pertama Ada Grandfather Everybody please repeat after Missy Grandfather Or You also can call him Grandpa Grandpa Okay? The next is Grandmother Grandmother Or You also can call him Grandma 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 The next is Father Father Or You also can call him Dad Daddy Up to you Okay The next is Mother 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 The next is Brother 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 Ketika kamu mempunyai saudara laki-laki yang lebih tua dari kamu Kalian bisa bilang Older Brother Older Brother Brother Dan ketika kalian mempunyai saudara laki-laki yang lebih muda dari kalian You can say Younger Brother Younger Brother And The next is Sister Sister Aunt Aunt You can say Younger Sister And The next is Aunt Aunt The next is Uncle 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 Okay The next is Niece Ketika kalian mempunyai keponakan perempuan you can say niece Next On the other hand ketika keponakan kalian laki-laki you can say nephew 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 Okay Next Grandchild 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 Ketika kakek nenek kalian mempunyai cucu dan cucunya itu satu you can say grandchild But Tapi If cucunya more than one atau lebih dari satu you can say grandchildren Grandchild Okay The next is cousin Cousin The next is parents Parents Jadi orang tua itu parents Okay Kalau grandparents berarti kakek nenek sepasang kakek nenek Grandparents Now we will learn about possessive pronoun Possessive pronoun Missy kira Missy sudah pernah membahasnya ya ketika semester satu Kalau tidak salah ketika This is me Ketika materi this is me Tapi tidak apa-apa kita ulas kembali agar lebih ingat Seperti yang kalian ketahui namanya saja possessive berarti berhubungan dengan sebuah kepemilikan ataupun kepunyaan Jadi Possessive pronoun adalah sebuah kata yang bisa menjelaskan sebuah kepemilikan seseorang seperti itu As you know Here Ada beberapa subjek Seperti I You They We See He It Setiap subjek mempunyai possessive pronounnya sendiri-sendiri Jadi ketika kalian ingin menjelaskan sebuah kepunyaan Kalian tidak bisa lagi menggunakan subjek Contohnya Namaku Kepunyaanku kan Namaku adalah Josie Kalian tidak bisa menggunakan I name is Josie Jadi kalian membutuhkan possessive pronoun Jadi I Kita gantikan menjadi my My name is Josie Oke Langsung saja Everybody please repeat After Miss J You Menjadi your Your For example Namamu adalah Jessica Your name is Jessica Your name is Jessica Seperti itu They Menjadi their They Menjadi their This is their class Ini adalah kelas mereka We Menjadi our We Menjadi our We Menjadi our This is our class room For example Ini adalah kelas kami We Menjadi our C Menjadi her Dan he Menjadi his Jangan sampai terbalik Sama-sama E E C Her He His Oke Kepemilikan dia Perempuan Bisa memakai her For example Nama dia perempuan Adalah Risa Her name is Risa He Menjadi his His name is Risky And it Menjadi its Disini juga Miss J mempunyai beberapa contoh For example This is my school Ini adalah Sekolahku Untuk Menjelaskan sebuah kepemilikan Tidak hanya menggunakan Posesi pronoun Tapi Kalian Bisa Menggunakan Peti S Seperti ini Jadi Memnana Is Fasa's Teacher Bu Nana Adalah Gurunya Fasa For example For example Jadi Namanya Nama orang Peti S Berarti itu kepemilikannya Fasa's Teacher Seperti itu Memhana Is our headmaster Bu Hana Adalah Kepala sekolah Kita Now Miss J would like to Show you Family tree In bahasa Biasanya Kita kenal dengan Susunan Keluarga Oke So As you can see Here Ada Grandfather And Grandmother They are married And They have Three sons Dia Mereka mempunyai Tiga anak laki-laki The first son Sudah menikah Dan Mereka mempunyai Tiga anak Dan Yang ketiga Anaknya yang ketiga Juga sudah menikah Dan mereka Mempunyai Satu anak Jadi In this section Imajinasikan Bahwasanya Ini adalah kalian Oke Ini Adalah Kalian Do you understand? Ketika Posisi kalian Disini Berarti This is your He is your uncle He is your uncle He is your father She is your aunt And She is your mother Karena mereka punya anak Berarti Disini You're Cousin Sepupu Kalian Do you understand? Good job Sekarang Miss J sudah Mengganti Family member Vocabulariesnya Menjadi Nama-nama Orang So Who are you? Siapa Kamu? Yes You are right You are Lulu Lulu Katakan di dalam hati I am Lulu Aku adalah Lulu Katakan terus I am Lulu I am Lulu I am Lulu I am Lulu Now Miss J would like to ask you some questions Lulu Who are your parents? Please tell me Who are your parents? Your parents Jawabnya lengkap ya Yes That's right My parents are Robin and Mary Siapa orang tuamu? My parents Robin and Mary Now The next question Is Who is Ellie? Ellie Is Randis Ellie Siapanya Randis? Yes Mother Lu Miss Kenapa kok mother Kenapa kok Bukan grandmother Karena Miss J tanya Who is Ellie? Ellie Is Randis Berarti siapanya Randi Randis Mother The next question How many siblings Do you have? Namanya saja How many Berarti Berapa Banyak siblings siblings Sibling itu Saudara kandung Do you have? Please tell me Yes That's right That's right I have Two siblings One Two Aku mempunyai Dua saudara Kandung I think that's all for today Thank you for your attention And don't forget To do your whole work Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Bye